selamat menikmati sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa terlebih dahulu semoga Allah selalu memberikan kita keperkahan ilmu kepada kita semuanya siap? kepanis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita lanjutkan dengan doa mau belajar amin selanjutnya kita lanjutkan dengan selamat menikmati semoga Allah selalu memudahkan kita menuntut ilmu dan dalam urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah kita mempunyai keperkahan ilmu dunia akhirat amin bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan kamilatau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita memulai kegiatan selamat menikmati 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 Hari ini kegiatan kita anak-anak yaitu membuat teh manis Nah di rumah anak-anak bisa membantu ibu, membantu ayam membuatkan teh pada pagi hari dan ataupun sore hari Nah anak-anak yang hebat kita mulai kegiatan kita hari ini Jangan lupa kita membaca bismillah sama-sama bismillahirrohmanirrohim Nah anak-anak hari ini bahan-bahan yang kita siapkan adalah Yang pertama gula Nah terus ada teh celup satu Terus ada gelas sendok Dan jangan lupa air panas Tapi hati-hati ya anaknya karena air panas ini berbahaya Jadi anak-anak perlu didampingi oleh orang tua Kita lakukan bersama-sama bismillahirrohmanirrohim Kita siapkan tehnya Kita masukkan air panasnya tadi ya Sedikit saja Nah separuh ya Kemudian Kita Nah jerukkan Kalau anak-anak ingin tidak panas Boleh tambahkan dengan air dingin Nah air dingin ya Nah sudah Nah kita aduk-aduk Nah kita tambahkan gula Sesuai seleranya anak-anak ya Kalau ingin manis boleh Kalau ingin tidak terlalu manis boleh tambahkan sedikit saja Nah gula ya Nah Nah anak hebat Anak soleh-soleha Siapkan teh untuk mama dan papa di rumah Pada pagi hari Dan sore hari Oke Anak-anak Anak-anak Kegiatan kita yang kedua Di sentra seni Yaitu Membuat topi Koki Koki itu apa ya bu guru Koki itu adalah tugasnya memasak Di dapur Nah itu namanya koki Jadi tugasnya memasak Nah anak-anak hari ini Kita membuat topi dan menghiasnya ya anak ya Jadi kita hias Sesukur hati kalian Sesuai dengan kreasi kalian di rumah Oke bahan-bahannya yaitu Kita kasih solasi Nah karet Gunting Sama kertas yang sudah disiapkan nanti sama bu guru Nah kita mulai membuatnya Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama kali yaitu Kita lipat Nah Nah anak-anak Cara membuatnya Topi Sef Kita sama buani Sudah diberi pola Anak-anak Tugas anak-anak Menggunting Nah Bismillahirrahmanirrahim Sampai bisa ya Sampai bisa Kita digunting semuanya Seperti ini Ya Terus dibalik Nah Balik Ditempelkan Lurus dengan Lurus dengan garis yang sudah disiapkan oleh Guru Dan Staples Nah Ujung-ujungnya ya Sama tengahnya juga Setelah itu Nah Karet Sama sini Karetnya di staples juga Nah Kemudian Di Sampingnya juga diberi Karetnya di staples Nah Tadang Sudah jadi Topi Topi Safe Nah Disini Anak-anak Kalian berhiasan Sesuka hati kalian Sesuai dengan kreasi kalian sendiri-sendiri Biar lebih Bagus Nah Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Oke Yang kedua Yang kedua yaitu membuat topi Dari kertas karton Topi pak koki Nah Nanti Pengerjaannya di video Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 jaga kesehatan anak-anak, keluar rumah dengan memakai masker, dan anak-anak selalu berdoa, berdoa, dan berdoa, mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu, biar anak-anak tetap sehat. Oke, terima kasih anak-anak, tetap semangat. Salam dari Bu Ani, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.